Intro Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Labuhan Batu adakan perekrutan dan seleksi tenaga kerja kontrak yang akan diperbantukan BPBD. Dalam hal membantu PMK Pelabuhan Batu apabila nantinya ada rencana yang terjadi di kabupaten itu. Sejumlah 112 peserta yang mendaftar ke dinas itu diadakan seleksi dan training ujian keahlian setiap peserta. Kaban BPBD Kabupaten Labuhan Batu Atia Mukhtar Hasibuan melalui Kabit 1 Penjagaan dan Kesiap Siagaan BPBD menyampaikan masa kerja bagi peserta kontrak tahun 2020 telah berakhir dan dilakukan perekrutan kembali. Dari total 112 peserta, 91 orang peserta merupakan pekerja kontrak tahun 2020 yang diwajibkan mendaftar kembali. Peserta yang direkrut belum mengetahui berapa nanti jumlahnya dan menunggu kesanggupan dari anggaran yang diberikan. Terkait informasi pegawai kontrak tahun lalu, ada 2 bulan gaji yang belum dibayarkan. Hasil dari rapat di ruang kerja Bupati Labuhan Batu akan dibayar sifatnya. Ini kita belum tahu ke paskennya, sebelumnya 91 orang. Sebelumnya 91, ini dikarenakan, kita belum tahu ini keputusan KEMCAP bagaimana, apakah ada pengurangan anggaran atau tidak. Kalau tidak ada pengurangan ya, nanti kita tetap 91. Kalau apabila ada, ya nanti kita kondisikan lagi sama pimpinan. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Samuel Tampu Bolon melaporkan. Terima kasih telah menonton!